Quarter 4, 2021 Quarter 4, 2021 Baru kemarin Baru kemarin Itu di Amerika sama di Kanada aja Itu Starbucks nyimpen duit Ya dari gift cardnya ini 2,4 miliar 2,4 miliar US dollar US dollar Bayangin Dia dapet duit ya 2,4 miliar US dollar Gratis Ya itu bisa diapa-apain sama dia ya Seserah dia Ngapain dulu bro Mau yang mana bro Ada dua Creamy Vanilla Latte Bersama Klasik Caramel Machiato Yang mana nih Gue coba yang klasik Tapi sebenernya kopi gue Americano Americano ya Americano Starbucks Starbucks juga Ini dia bawa sendiri nih Oh iya Bawa sendiri Gak janjian kita Gak janjian kan Kita sehati kayaknya Tapi ini sehati sama siapa aja ternyata Starbucks aja Starbucks aja ya Satu aja Nah teman-teman Ada yang menarik ya Kalau kita bahas Starbucks ya Tadi Obrolan tadi tentang resesi ya Tengah obrolan itu Sebelum kita ngobrol itu Ada satu hal yang menarik Bahwa Starbucks itu ternyata Bisnisnya itu ternyata bukan kopi Tapi Bisnisnya adalah Sebuah bank Dan duit yang ada di Starbucks Ternyata lebih gede Daripada Uang yang ada di bank dunia Yuk kita bahas Bareng Mas Yusak Ya minum dulu bro Yuk Oke bro Alhamdulillah Nih Insya Allah Ya 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 Oke Gimana bro Ya oke Jadi Ya tadi ya bahasannya ya Apa sih bisnis Starbucks kan Apa sih bisnis Starbucks Ya pasti bisnis kopi lah Ya Yang aneh tau juga itu Gitu kan Coba kita liat gini deh Kita liat gini Dulu kan kalau kita logo Starbucks Ini kan ngomongin brand ya Kita bahas brand Kan ada Starbucks coffee Oke Sekarang Kata coffee nya masih ada atau gak Gak ada Udah gak ada Kenapa pertanyaannya Tahun 2010 nih Tahun 2010 Starbucks itu Merepositioning Oke Starbucks coffee Coffee nya diilangin Ya Coffee nya diilangin Di take down Ya Tapi kan kita mungkin masih ngeliat gitu ya Di sebagian masih ada tulisan coffee nya Dan di Starbucks itu Dia ngomong bahwa Pergantian ini Memakan waktu 10 tahun Untuk menghilangkan Kata-kata coffee nya Ya oke Nah Apa yang dilakukan Kenapa Starbucks menghilangkan kata-kata coffee Dan merepositioning Jadi apa Kata Starbucks Kita gak lagi pengen Jualan coffee aja Katanya Apa itu Kita ingin menciptakan experience Katanya gitu Tapi gak tau di belakang itu Ada apa Itu bener-bener Statement nya bener Kita gak mau jualan coffee aja Kayak itulah Jualan coffee Artinya apa Karena kita lihat ya Keputusan Saya ini paling suka Kalau saya lagi senggang Mungkin temen-temen kan punya hobi Macem-macem Ada yang hobi nya Baca buku Saya tuh paling Hobi nya tuh Baca laporan keuangan Perusahaan-perusahaan itu Oke Baca ya Laporan keuangan Bongkar-bongkar Isang aja pengen Bukan keluarga lain ya Jadi perusahaan-perusahaan yang Yang menarik Salah satunya adalah Starbank Oke Jadi Kita bisa bayangin gini ya Jadi memang Starbank Tidak mendeklare Bahwa dia adalah sebuah bank Begitu ya Dia adalah sebuah yang bawa Tapi Kalau kita lihat ya Ya Saya bilang Starbank itu pegang duit cash Lebih banyak dibanding Banyak bank Ya Di dunia Jadi Starbank Saya ulang Starbank Pegang duit Lebih banyak Daripada Banyak bank Daripada banyak bank Di luar sana Iya Itu tau dari mana Oke datanya kan Kita bisa lihat ya Ntar kita share ya Datanya ada ya Pertama nih Ya pertama Dia punya member 26 juta 26 juta 26 juta Kartu member Mana tuh kartu member Kayak apa Ada kartu member nya nih Member nya sebenarnya Ada di aplikasi Sebenarnya Kita udah ada aplikasi Saya install aplikasi Saya punya kartu nya Saya punya tumblr nya Ada sebuah Lengkap Lengkap banget Nah Nah Ini Starbank Oke Ini Starbank card nih Ini kartu member nih Kartu member nya itu Nama Iya Iya Loyalty card Loyalty card Gift card Dan isinya duit nih Duit Ini naruh duit disini Iya Kayak e-money gitu ya Iya Ini gak bisa dipakai bayar tol Gak bisa dipakai bayar parkir Gak bisa dibeliin baso Cuma bisa beli produk Starbank Lu bayangin nih Dan duit gue mati disini Gitu kan Dan isinya nih Ini lumayan banyak nih isinya Ya Lu bayangin Gitu kan Kita mau beli Kita mau beli ini Gitu ya Pakai ini Kayak pakai kartu ini Duit ini kan ngendap Duit ini kan ngendap disini Dan Starbank ini Ini ada dimana-mana Ada dimana-mana Oke Dan orang yang punya ini Ada 26 juta Ada 26 juta di seluruh dunia Di seluruh dunia Ya Lalu Ya Orang naruh duit disini Oke Berapa uang yang ngendapnya Oke Anggap aja satu orang 100 ribu Tapi kayaknya gak mungkin 100 ribu Iya Wah gak mungkin Masih cuma dua kali Ngapain kita pakai kartu Gitu kan Kan kita sekali belanja berapa sih 50 ribu 50 ribu Ya 100 ribu Gak mungkin lah 100 ribu Gak mungkin Kalau kita rame-rame Lebih gede lagi gitu Kan transaksi 300-500 ribu lah paling Gede lah Gede lah Ya artinya Ada mungkin jutaan Minimal-minimal Orang naruh duit disini 500 ribu lah Oke Gitu ya Kalau indes sendiri berapa? Jujur nih Jujur 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 Antara 500-1 juta 500-1 juta Ini ngutangin Starbucks berarti ya? Iya Iya Starbucks punya utang namanya Di laporan keuangannya Di Starbucks Starbuck itu Dia taruh hutang namanya Oh di laporan keuangan Oh di laporan keuangan itu Citaran sebagai hutang? Kalau di saya Jatuhnya ini kan namanya Cash Jadi cash equivalent namanya Jadi sejenis cash namanya Sejenis cash Sama kartu e-money ya Jadi aset sebenarnya Jadi saya punya aset Di Starbucks Bentuknya apa? Bentuknya adalah deposit Nah Starbucks punya utang sama saya Karena apa? Semua uang Iya Jadi kartu-kartu saya ini hilang Duit hilang? Duit hilang Gitu ya Berapa banyak? Dari 26 juta itu Berapa yang uang? Gitu ya kan? Itu bagaimana klaimnya gitu kan? Kita kembaliin lagi ya Oke Jadi Starbucks itu Menurut saya More bank Than many bank Kalau bahasnya Jadi Lebih bank Dibanding banyak bank Oke Ada berapa sih ternyata? Kalau yang ini tahu Dari laporan keuangan Ada berapa tuh? Data yang terakhir Quarter 4 tahun 2021 Quarter 4 2021 Quarter 4 2021 Baru kemarin Baru kemarin Itu di Amerika Sama di Kanada aja Amerika dan Kanada aja Itu Starbucks Nyimpen duit Ya Dari gift cardnya ini Itu 2 2 Sorry 2,4 miliar 2,4 miliar US dollar US dollar 2,4 miliar US dollar Gila Itu cuma Amerika Sama Kanada aja Amerika sama Kanada aja Belum Indonesia Belum semuanya Belum Indonesia Ente tau gak Kalau di Saudi Juga ada Starbucks Tau lah Ente kalau Umroh Tau ada Starbucks Di Madinah ada Starbucks Di pojokan itu kan Di Mekah Di Jambi Jambi Tower Itu ada Starbucks Ada dimana-mana Ada dimana-mana Dan itu duit yang tersimpan Dan menariknya Bedanya dengan bank Makanya saya bilang tadi Starbucks Is more bank Than Many bank Kenapa Kalau misalkan Ente naruh duit ke bank Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Sama bank Agar orang Mau naruh duit Ngasih bunga Bunganya digedein Ini kita ngomongin Soal-soal itu ya Jadi bagaimana bank Narik duit Artinya Ngasih bunga Return Yang lebih besar Misalkan Lebih besar dari bank yang lain Akhirnya duit pindah Masuk ke Artinya Misalkan Mas Dodi Naruh duit di bank 10 miliar Nah Bank kan punya kewajiban Untuk ngasih Bunga Bunganya Betul Ada artinya Uangnya Mas Dodi itu gak gratis Ada biayanya Bener banget Starbucks Naruh duit ini Gratis dia dapet duit Bayangin Dia dapet duit 2,4 miliar USD Gratis Dan itu bisa diapa-apain sama dia ya Seserah dia Pokoknya Kalau gue beli Starbucks Ya dia cuma ngasih kopi aja Ngasih kopi Ngasih makanan Mil segala macem Itu bukan makanannya bayar Bukan kopinya kan bukan gratis Kan ngotong ini Ngotong ini Jadi sebenarnya Dia dapet dana gratis Ya Dari Member-membernya dia Dan duitnya itu Ya Coba lihat ya Karena Apa sih bisnisnya bank Bank itu kan jual-beli Jual-beli Namanya Cost of money Jadi gini Misalkan Mas Dodi naruh duit 10 miliar Ke saya Saya kasih bunga 6% Oke Nah lalu duitnya Mas Dodi Kan saya jual lagi Yes Diutangin ke orang lagi Diutangin ke orang Lalu Dia harus bayar bunga ke saya 12% Oke Artinya saya untung 6% Dapat untung 6% Jadi duitnya Mas Dodi Kan saya jual lagi Nah sekarang Starbuck Dapet duit Dari 26 juta membernya Gratis Nol Nol Nggak bayar Gitu ya Lalu Lalu Dia mau taruh dimana Dia taruh di bank aja Dia udah untung tuh Dari kopinya itu Jadi duit kita Ditaruh di banknya aja Dia udah untung Pertanyaannya Untungnya kopi Sama untungnya dari duit itu Besaran mana Mungkin gedean dari itu Asik kopi Itulah kenapa sama dia Ya Udah tuh kopinya ini Berapa sih HPP-nya Oke Berapa sih harga jualnya Kita nggak ngomongin itu lah Pasti untungnya gede banget Dari situ Di luar dari situ Keuntungannya dia dari bunga Gede banget Itu baru dari bunga Dan nggak mungkin duit sebanyak itu Hanya di Di diemin doang Di instrumen yang 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 Apa Risiko rendah Pasti dia juga Investasikan Ke Yang risiko tinggi Contohnya apa Mungkin nggak Ya Mungkin nggak Duitnya itu juga Ditaruh di venture capitalist Sangat mungkin Sangat mungkin Bisa nggak ditaruh di private equity Sangat mungkin Jadi bisa juga dia taruhkannya Bisa nggak dia lakukan Untuk akuisisi Bisa juga Jadi banyak banget Yang dia akan bisa lakukan Dengan duit gratis Iya Yang didapat Jadi menurut saya ya Starbuck itu Neobank Dan sekarang Wah banyak banget lah Yang bisa dilakukan Dengan cash Wow Itu Keren banget ya Artinya gini Ini kita udah ngomongin Fenomena Starbuck ya Iya Kemudian kita balik lagi Ke teman-teman UKM Iya Ini kan kayak bumi sama langit gitu Iya Kemewahan-kemewahan Fasilitas-fasilitas yang bisa Didapetin Starbuck Apa nih yang bisa di Apa namanya Apa yang bisa dilakukan Teman-teman UKM Sekarang nih Iya Supaya Bisa mendapatkan Hal-hal yang mirip-mirip lah Dengan Starbuck Iya Sebenarnya gini Sebenarnya itu sangat memungkinkan buat kita Ya Buat-buat-buat kita Para pelaku saya Cuma gini ya Saya harus akui bahwa Literasi keuangan Untuk UKM di Indonesia ini sangat kurang Kalau kita lihat tadi gamenya Game-nya Oke Starbuck udah melewati fase positioning Udah Udah gak ikut workshopnya Mas Dodi lah Itu Udah selesai itu Terus product development Aduh gak perlu ikut lagi Apa namanya Launching Launching Produk launching Udah gak ikut lagi Dia malah bisa ciptaan teori baru Iya Dia bisa ciptaan teori baru Yang utupan workshop aneh Betul Jadi dia gak Dia udah lewat lah Fasilitas itu ya Pricing strateginya Skala macem Distribusi channel Road to market Aduh udah dimakan habis sama dia Nah adian apa sih gamenya Keuangan Iya Jadi ujung dari bisnis Game-nya adalah game keuangan Oke Nah ini yang akhirnya saya bilang UKM itu kurang literasi keuangannya Kenapa? Akhirnya bisnisnya mentok Iya Jadi saya bilang gini Bisnis UKM di Indonesia Ya kebanyakan yang saya temui Yang growing Sebagus-bagusnya gitu ya 30 miliar setahun 50 miliar setahun Abis itu gak banyak Habis itu gak banyak? Gak banyak jumlahnya Ya Gak banyak jumlahnya Kenapa? Karena gamenya Kalau bisnis kita udah 50 M-an setahun Game-nya udah bukan jualan produk Udah gak nge-wise positioning lagi Udah gak ikut workshopnya Mas Zody harusnya Ini bisnisnya udah 100 miliar Masih ikut kelas mas Zody Gak ngapain Gak gak bukan gitu ya Maksudnya gini Itu gamenya udah keuangan Ya gamenya udah keuangan Harusnya diperbaiki Dan dibuat yang namanya model Iya Keuangannya tuh mau kayak gimana Game-nya apa? Apa potensinya? Itu bisa kelihatan tuh Dari laporan keuangan historis Dibaca Oh ternyata ada potensi sini Ada potensi sini Ada potensi sini Yang itu gak kebaca ya? Iya Kalau orang masih ngajarin upselling Crossselling Gitu kan Dia udah ngajar Udah melakukan Bagaimana mau crossselling kek? Mau upselling kek? Bodoh amat Pokoknya gimana caranya Duit dia pindah ke kening Itu yang dilakukan Dan ini kan sekarang udah banyak Ya GoPay Iya Bener Bener Lakukan itu Semuanya Karena apa? Ujung-ujungnya siapa yang pegang cash? Siapa yang pegang cash? Mau resesi kayak gimana Sekarang yang pegang cash gue GoPay berapa pegang cash? Ya Starbuck Ini gila dia pegang cash Jadi sebenarnya Bisnis harus pikir Gimana caranya Kita pegang cash? Nah Cash itu Sumbernya gak harus dari penjualan Terus itu dimana Kalau gak ada di jualan? Emang dia jualan Ketika dia ini? Enggak Ini kan belum terjadi penjualan Oh iya Gak terjadi penjualan ya? Iya Dia gak jualan Oh iya bener juga ya? Jualan itu kan kalau beli kopi Iya kan? Karena dia dapet cash kuah Padahal dia gak jualan gitu Kan lebih gila kan sebenarnya ya kan? Ini lebih gila Nah ini Ini fenomena Dia memang harus Harus dibangun Ya harus dibangun Apa Bisnis jangka panjang Saya katakan lagi Literasi keuangan ini penting teman-teman Kenapa? Untuk sustainability Ya Untuk sustainability Brand penting Ngebangun brand Karena apa? At the end of the day Starbuck hanya bisa melakukan Kegiatan ini Setelah brandnya dikenal Betul sekali Itu yang mau ngomongin tuh Saya selalu mengatakan gini Investasi yang harus wajib Adalah bangun brand Wajib itu Karena kalau itu udah terjadi Berikutnya adalah Orang keuangan yang ngerjain Orang keuangan yang ngerjain Jadi Saya hanya bisa ngerjain Kalau brandnya udah bagus Mantap Bisnis itu bisa 3 kali 4 kali Itu jenis game keuangan Gitu loh Nah Di US Di luar Ya UKM itu Itu mereka ngerti semua Soal keuangan Saya gak tanya Di Indonesia lah Siapa Siapa Bisa dibilang The next Indonesian Starbucks Abnormal mungkin Abnormal Oke bisa ya bisa enggak lah Siapa sekarang Bisnis kopi retail Janji jiwa Kopi kenangan Kopi kenangan Kita ngomong kopi kenangan Ya Ada di mana-mana Dapat funding sekian triliun Pertanyaan saya Foundernya Backgroundnya apa Gak tau Keuangan Coba cek di link innya Dia investment analyst Dimana Di segala macam Begitu buat kopi kenangan Bek Gede Kenapa Karena dia tau game nya Bukan backgroundnya barista ya Wah bukan mana barista Gak ada Gak ada Mungkin orang itu disuruh bikin kopi Dia juga gak bisa Sama Dia cuma tau marketnya seberapa gede Lalu bagaimana game nya Lalu bagaimana dia atur Financial modeling nya Gede dia Orang berpikir bagaimana buka cabang Pakai kemitraan Nyari reseller Ajak dulu Dia langsung pikir Gimana caranya Dia bisa bikin story yang bagus Dia cari investor Dia bangun network nya Bagaimana investor tuh Mau invest ke bisnis nya Bukan langsung bukan seribu Apa yang terjadi kalau udah seribu Pertanyaannya Oh dia bisa macem-macem lah Pertama yang terjadi adalah Economic off scale Apa tuh economic off scale Dia bisa mengkontrol bahan baku Itu udah penting Bener Fender mau gak mau Ikut sama dia Bahan baku akan ikut ke dia Gitu kan Bahan baku akan ikut ke dia Nah Terus yang kedua Dia bisa jaga harga Ya Karena terjadi economic off scale Apa Kenapa Salah satu entry barrier nya Coca Cola Apa Itu dia akan dilakukan Yang kedua Manfaatnya lain adalah Member Dia bisa bangun Ya Customer Customer Database customer Ya Duit lagi Duit lagi Gini bisa lagi nih Nah itu makanya Ujung-ujungnya apa sih Ini juga Gitu kan Bagaimana caranya Orang Ketergantungan sama Kopi nya Ketergantungan sama Hype nya Tergantungan sama Terus sampai duit Mau naruh duit disitu Sampai orang kerasa bahwa Kalau gua minum kopi Kenangan Gua akan begini Begini Akhirnya Daripada Dan setiap hari Jumat Atau hari apa Ada diskanku Khusus Khusus yang Pakai member ini Khusus member ini Gitu kan Bikin program-programnya Akhirnya Yang tadinya Duitnya gua hanya beli Gua keluarin duit Pada saat gua beli Sekarang Gua keluarin duit Walaupun gua gak beli Ujung-ujungnya jadi bank Kenapa sih harus jadi bank Kenapa harus pegang duit Nah saya bilang tadi Jawabannya tadi tuh Di video sebelumnya Pemenangnya adalah Yang pegang duit Kan gitu kan Iya iya benar Benar Jadi coba pikirkan Gimana caranya Kita dapet duit Walaupun Gak jualan Oke teman-teman Ini yang menarik ya Artinya kita bisa mendapatkan Fasilitas-fasilitas Seperti itu Privilege-privilege Yang menyenangkan Kalau bisnisnya udah Bisnis sama brandnya Bagus duluan Gitu kan ya Betul Bisnis dan brandnya keren Bisnis dan brandnya Dicintai Kama se-customer Customernya datang Customer mau Relah membeli Relah ritual Ngebeli terus-mener Terus akhirnya Untuk diminta mereka Ditip duit Pasti mau gitu ya Iya pasti mau loh Karena dia udah tau Misalkan gini Sekarang gini ya Kalau kita Ada member card Untuk beli bensin Dan kalau setiap kali Kita punya member Kita punya kartu ini Buat beli bensin ya Buat kendaraan kita gitu ya Dapet diskon 10% Mau gak bikin ini? Mau lah Pasti mau Artinya Orang itu Sama Bisnis itu dibangun Gak bisa Kita langsung bikin kayak gitu Bisnis itu dibangun apa ya Kita dibangun dulu Apa namanya Konsepnya mau seperti apa Customer journeynya mau kayak gimana Lalu targetin tuh Bagaimana produk kita disukai Bagaimana produk kita dibeli Bagaimana orang repeat order Bagaimana yang tadinya beli sebulan Sekali sekarang seminggu sekali Bagaimana yang tadi seminggu sekali Jadi tiap hari Nah sampai akhirnya orang tuh punya agenda Untuk beli produknya tuh Iya Gue beli ini dua hari sekali Itu udah ada agendanya tuh Artinya kan Dia udah punya spending ke situ Iya Nah akhirnya dia udah hitung nih Sebulan gue ngeluarin duit 1 juta Kalau pakai memberkat cuma 800 ribu Ya gue pakai memberkat lah Nah akhirnya gue taruh di depan Duit gue di depan gitu Toh kalau gak gue ini Gue keluar juga kan gitu Iya bener Keluar juga Akhirnya itulah terjadi gitu Dan itu membentuk ya Itu membentuk akhirnya apa Berduit itu kita pegang Itu lebih dahsyat Lebih dahsyat Kalau di teori namanya gini Teori keuangan Ada yang namanya working capital cycle Working capital cycle Namanya tuh Itu teori keuangan Apalagi itu Itu adalah Perputaran uang Dari modal kerja Jadi gini Modal kerja itu adalah modal kerja Jadi gini Kalau NT Ngerjain project Ya Ngerjain project Kan kita harus bayar orang Betul Orang pekerjanya nih Atau Kita juga harus bayar third party Oke Artinya ketiga Dan segala macam Dan kita juga Akan menerima pembayaran Dari customer Nah Yang namanya working capital cycle adalah Uang yang kita terima Berapa lama Uang yang kita bayar Berapa lama Jangan kita terima duit 30 hari nih Kita bayar Ke pekerja Supplier dan segala macamnya itu Misalkan Nol hari Artinya cash Kita bayar Artinya kita harus menanggung Modal kerja dong Selama 30 hari Karena kita bayar cash Benar Nah Itu disebut dengan working capital cycle Nah Sekarang kita ngomongin Yang namanya Working capital cycle Yang paling bagus Yang paling bagus adalah Bagaimana Anda Mendapatkan pembayaran Dari customer cash Cash Oke Kita dapat cash Dapat cash Bayar ke suppliernya Mundur Kan gitu kan Sehingga working capital cycle Kita bagus Nah sekarang Bagaimana starbucks Oh ya dia dapet kayak gitu Bukan Cuma Bukan cash Orang naruh duit Sebelum terjadi penjualan Coba yang itu Itu lebih gila kan Jadi Jadi ini Beyond working capital Jadi Sudah sadis lah Kita bilang Sudah sadis Dan dia hidup Sudah gak dari situ Ya makanya saya Saya kebetulan lagi Nulis Sebuah artikel Tentang Other business Apa ya Other income business Apa itu Other income Bisnis Itu bisnisnya Tumbuhnya di other income Jadi kalau gini Laporan keuangan itu kan Ada core income Core income itu revenue Pendapatan utama ya Dikurangin HPP Jadi laba kotor Lalu ada biaya operasional Baru ada other income Atau pendapatan lain-lain Ada perusahaan yang Atasnya rugi Begitu ada pendapatan lainnya Jadi untung bawahnya Nah itu namanya Other income business Nah saya bilang Starbuck Other income business Salah satu Other income Gede banget Malah jangan-jangan lebih gede Daripada Bisa jadi Ya bisa jadi Jadi pikirkan other income-nya Nah prosesnya tetap Teman-teman Bangun brand Tetap Jadi gak bisa Starbuck melakukan ini Kalau gak bangun brand Gak bangun distribusi Yang begitu banyaknya Bangun brand juga bukan cuma bikin logo Gitu kan Tapi bangun-bangun Bangun brandnya Bangun customer experience Bro ini Ini kan ngomongin tentang keuangan Kalau mau belajar keuangan Dimana sih? Belajar keuangan Sama ini mau belajar gimana Cara ya Aman ya Belajar keuangan dimana Ya ada workshop ya teman-teman Jadi kita ada workshopnya Ada kelas Ada kelas gitu kan Jadi cara cepat Cara smart Cara pinter Teman-teman belajar keuangan Cuma dua hari Ya sama lah Jadi shortcut finance gitu kan Shortcut brand ini Shortcut finance ya Shortcut finance Jadi dua hari aja Udah kayak belajar di MBA finance Iya tapi gini Pengalaman saya ya Belajar di tempatnya Mas Yusak adalah Anda belajar keuangan Tapi bukan dari sudut pandang Orang keuangan Finance non Finance for non finance Anda belajar keuangan Untuk pebisnis Bahasa-bahasanya tuh Gak bahasa-bahasa langit Gak bahasa-bahasa planet namex lah Itu planet bumi Membumi banget Sesuatu yang kita pake sehari-hari Oke gitu teman-teman semuanya Sip, sip Kita bahas yang lain nanti ya Iya